Hanura, Perindo dan juga P3. Secara pribadi, Usman menilai bahwa Ganjar dan Mahfud merupakan sosok yang tepat untuk memenangkan pemilu pada Pilpres 2024 mendatang. Masih bersama dengan pengamat politik Erlangga Pribadi Kusman yang bergabung dalam sambungan Zoom. Bang Erlangga, tadi Anda sampaikan bahwa memang PDI ingin menggambarkan diri sebagai partai nasionalis religius. Ini salah satunya adalah dengan menunjukkan bakal calon wakil presiden yaitu Mahfud MD. Apakah juga ini menunjukkan bahwa Mahfud MD ini merupakan sosok yang paling cocok dengan Ganjar? Karena sebelumnya juga ada nama-nama lain yang santer untuk mendampingi Ganjar di Pilpres ini. Sekali ya, nama-nama yang coba ditampilkan sebagai pendamping dari Pak Ganjar Pranowo itu misalnya ada Pak Sandiaga Uno, juga kemudian sempat muncul juga nama Buko Viva Indar Parawansok, Gubernur Jawa Timur, ada Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan banyak lagi ada Pak Erick Tohir gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat selama ini, sepertinya partai koalisi pengusung Pak Ganjar Pranowo ini melihat bahwa kriteria dari Pak Mahfud MD itu sepertinya sejalan dan bisa lebih pas dengan Pak Ganjar Pranowo di sini. Di mana kemudian kita lihat bahwa pertama Pak Mahfud MD ini kemudian sejalan dengan representasi yang tadi saya utarakan nasionalis religius. Dia berlatar belakang berwesantri. Kedua, beliau juga kemudian banyak dikenal, umum mengenal, publik mengenal Pak Mahfud MD itu sebagai sosok yang memiliki integritas yang cukup kuat dan berani untuk menegakkan supermasi hukum yang fair, yang adil. Terus ketiga juga kita lihat bahwa kalau kita lihat dan telusuri jejak langkah dari Pak Mahfud MD ini, kita bisa menyaksikan bahwa beliau cukup lengkap dalam posisi di pemerintahan, dalam jabatan-jabatan publik, baik di level eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan juga kemudian dari berbagai macam hal tersebut, maka kemudian sepertinya diambil kesimpulan bahwa Pak Mahfud ini sejalan dengan komposisi pasangan yang tidak ditampilkan oleh pasangan partai pengusung Pak Ganjar Pranowo. Dimana kemudian sepertinya Pak Mahfud MD ini melengkapi sosok dari Pak Ganjar Pranowo sebagai figur yang memiliki hubungan kerakyatan yang cukup kuat, berani, dan juga penegasan beliau tentang pentingnya melihat persoalan dan terutama basisnya adalah supermasi hukum adalah menekankan pada hitam putih, melihat masalah, melihat isu. Nah figur yang kemudian juga bisa melengkapi terkait dengan apa yang sudah ditampilkan itu sepertinya pada Pak Mahfud, Profesor Mahfud MD.